Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sehat, Bahagia untuk kita semua Pada hari ini memang sengaja kita terus stop, tidak mengundang rekan-rekan media, tapi media yang mengundang kita, tapi menggunakan medianya Bus Pencom ya, ada beberapa perkembangan yang memang ditanyakan oleh media terkait dengan pemiksaan hari ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara timah 2015-2022 dan sampai saat ini perlu media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kun tadi menyampaikan hal-hal yang penting mungkin nanti ada diselinga tanya-jawab ya silahkan Pak Kun, Pak Direktur Penyidikan terima kasih penahanan terhadap saudara ALN dan diikuti dengan penahanan saudara HM Nah, tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut sebagaimana telah kami sampaikan semua pihak yang menurut hemat kami untuk kebetulan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya maka maka pada hari ini kami memeriksa memanggil dan memperiksa saudara RPS selaku saksi kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola Timah di IUP wilayah PT Timah ya selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan penggeredahan di kediaman saudara HM dan sedang berlangsung hasilnya apa nanti kita lihat kita tunggu nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang telah kita lakukan mungkin itu yang bisa kami sampaikan selanjutnya terkait dengan saksi si A si B harus diperiksa dan sebagainya kembali lagi mohon beri kebijakan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat terang peristiwa pidana pasti akan kami minta klarifikasinya ya dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi semua tindakan kami transparan dan akutabel ya kami dipatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati